Kalau disebut dunia teknologi, dunia startup seperti itu ya, dan konsep yang kita bawa juga sedikit, mungkin sedikit berbeda dengan konsep-konsep yang lain yang ikut di CIC. Hai Young Girls, selamat weekend. Selamat weekend, jadi akhir pekan kali ini Selah senang banget karena teman-teman dari UNGTV ngajakin Selah ke salah satu desa unik ya di Provinsi Gorontalo. Jadi teman-teman pasti udah tau ya Young Girls, pasti mungkin udah bisa mengira-ngira nih di mana kita sekarang. Ya benar banget Selah lagi ada di Pasar Seni ya, ini merupakan salah satu bagian dari Huntu Art District ya. Yang bertempat di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Monebulango, cie lengkap. Oke, dan di siang hari ini, Selah juga udah ditemani sama dua narasumber yang super kece. Jadi kalau teman-teman yang cuma biasa datang dan berkunjung ke Pasar Seni, itu harus tau bahwa Pasar Seni ini digagas oleh dua orang perempuan yang sangat luar biasa ya. Langsung saja kita selamat. Halo Kak, selamat siang Kak Sabrina dan Kak Zahra. Halo, selamat siang. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat baik. Capek enggak Kak? Saya dari tadi kuliah tuh dari pagi ya. Nah ya. Ibu banget. Melah kan, tapi asik. Asik, ya. Kelihatan kok dari muka-mukanya masih cerah bersinar gitu. Walaupun udah siang ya. Nah, Kak Zahra sama Kak Sabrina. Jadi kalau Selah mewakili para yang harus mungkin penasaran nih, kira-kira kenapa sih bisa ada Huntu Art District ini. Mungkin itu dulu ya, sebelum Selah masuk ke Pasar Seni ini. Saya salah dengar ini tuh bagian dari Huntu Art District gitu. Nah, kira-kira kenapa nih bisa kepikiran, wah kayaknya bagus nih bikin desa gitu ya. Desa bener ya. Namanya Huntu Art District. Oke. Oke ya. Jadi sebenarnya Huntu Art District itu bukan desa. Tapi kawasan yang dijaga oleh, sebenarnya bukan kami berdua juga secara langsung. Jadi ada teman kami yang kebetulan juga orang di anggota komunitas kami. Jadi memang tinggal di sini dan teman-teman yang lain dari berbagai bidang. Nah, kita ada satu komunitas. Ada perkumpulan begitu. Itu tadinya komunitasnya itu bergerak di bidang seni rupa, seni rukis, begitu. Nah, selalu berkegiatan biasanya di luar dari desa ini. Ada di Danau Limboto, terus ada di Riden Baru Adi Galeri juga. Nah, ketika tahun 2017 terpikir kita mau bikin, kenapa kita tidak berkegiatan saja di desa sini. Nah, kita juga di sini sudah ada studionya, sudah ada tempatnya. Nah, di tahun 2017 itu ketika Hardis ini ada, nah teman-teman perupa Gorontalo dan beberapa teman-teman yang lain di kita-kita, begitu di lingkungan kita. Nah, mulai memikirkan bagaimana kita berkegiatan dan merespon hal-hal yang terkait dengan budaya tradisi. Nah, mulai dari bagaimana kita membuat, dulu itu ada pameran seni rupa, pameran seni, itu namanya Maledunga. Kemudian ada beberapa juga kegiatan yang terikut di dalamnya, yang pameran keluar Gorontalo. Nah, setelah itu berangkat dari tadi Maledunga. Maledunga itu menyambut pesta panin padi. Nah, kita pernah bikin ada line art di kawasan persawahan, kemudian ada pameran di gilingan padi. Jadi, di situ juga sudah mulai ada, apa ya, kalau kita beracara itu biasanya kan yang menunjang itu ada kuliner-kulinernya kan. Nah, di situ kita sudah mulai berinteraksi dengan warga yang kebetulan mereka juga sangat mendukung kegiatan kami. Jadi, kalau ada pesanan makanan biasanya kita koordinasi dengan mereka. Nah, di tahun 2018, 2019, kemudian kita memberanekan diri bagaimana kalau kita bikin pasar, pasar seni. Pasar seni yang isinya itu tentang hal-hal yang ada di Gorontalo, yang terutama masih kuliner dulu, begitu kan. Kemudian kita barengin nanti dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, sehingga di tahun 2020 itu kita mulai berani. Jadi, di 2019 kita pernah bikin dua kali di sini, tapi lokasinya masih kecil, masih hanya, belum segede sekarang. Kemudian 2020 kita selain upgrade lokasi, memang lebih hanya bertambah setengah saja, terus kita juga lebih ketat ke harus berdampak pada kehidupan kita yang ada di sini, dan harus juga mendukung lingkungan, ramah lingkungan, dan sebagainya. Jadi, kita bikin juga di tahun 2020 ini, di bulan September kemarin. Nah, karena kegiatan ini juga ternyata sangat berefek membantu kehidupan warga di masa pandemi, maka kita komitmen untuk melanjutkan kembali di bulan Desember, dan insya Allah di tahun 2021 pun kita akan bikin kegiatan ini. Yang serupa. Yang serupa, dan mungkin akan di sini. Wah, keren ya. Young girls, dan oh iya, for your information, ini kita lagi live langsung ya, dari lokasi pasar seninya. Jadi, kalau misalnya ada suara-suara berisik itu memang suara dari alam. Karena memang saya suka banget di konser pasarnya gitu ya, kita berasa lebih fresh gitu, berbelanja. Biasanya kan kalau di pasur itu berdesak-desakan gitu ya, terus panas, kalau di alam terbuka kayak gini tuh kayak anginnya tuh sepoi-sepoi gitu. Jangan sampai ada yang tidur ya, saking anginnya sepoi-sepoi. Nah, tadi Kak Zahra sempat mention ya soal event-event yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan sama Huntu Art District. Tapi sebelum itu, Salah mau tanya dulu. Nama komunitasnya apa sih, Kak? Kalau komunitas yang ada itu, kita dari teman-teman ini ada yang komunitas susu seni. Jadi, perubah Gorontalo namanya. Nah, kita sendiri dari kita-kita ini, nah kita lebih akrab menyebut kita itu hard disk. Kita di hard disk gitu. Jadi, Huntu Art District yang disingkat jadi hard disk. Jadi, kita semua dari hard disk. Otomatis mungkin itu kalau mau dinyatakan sebagai perkumpulan juga bisa jadi perkumpulan. Jadi, Huntu Art District ini berasal dari komunitas-komunitas yang bergabung jadi satu dan akhirnya melahirkan karya ini. Maksudnya, mengakhirkan perkumpulan ini atau komunitas ini. Iya, bisa jadi bukan komunitas-komunitas. Jadi, intinya teman-teman yang punya ketertarikan yang sama, punya perhatian yang sama, punya gairah yang sama juga. Jadi, kita sekarang base game-nya ada di hard disk. Wah, keren ya. Positif sekali komunitasnya gitu. Kalau bikin komunitas itu harus yang bisa membangun dan berdampak banyak buat orang juga gitu. Nah, mungkin kalau tadi Kak Zahra sempat mention sejarahnya Huntu Art disini. Gimana kalau misalnya Kak Sabrina bisa jelasin mungkin event-event apa aja gitu yang sudah pernah diselenggarakan selama Kuntu Art disini berdiri? Oke, jadi sejak hard disk ini berdiri, saya juga baru gabung sekitar tahun 2018. 2018, tapi aktifnya itu mungkin di 2019. Jadi, seingat saya, seperti yang Kak Zahra sudah bilang tadi, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu sudah ada sejak dulu di Pendaratan Sukarno, di Danau Limbotol. Jadi, di situ mereka selalu bikin kegiatan setiap tahun di bulan Agustus. Kemudian setelah itu berlanjut ke kegiatan di Riden Baru Adi Galeri, itu mulai 2016. Setiap tahunnya, setiap bulan November itu biasanya ada pameran, ada kegiatan pesan di Riden Baru Adi Galeri. Kecuali tahun ini karena memang kondisi dalam pandemi ya. Kemudian teman-teman juga di hard disk itu, kemarin yang tahun 2018 awal itu ada kegiatan Maledunga. Jadi, selain kegiatan Maledunga, kemudian di 2019 juga ada kegiatan, masih pameran lagi, rangkaian pameran, dan Maledunga juga, ya dia mirip juga kegiatan Maledunga. Jadi, ada pameran di Jelingan Padi, kemudian ada Land Art, dan sampai hari ini, salah satu yang kami terus kembangkan sampai sekarang adalah pasar peniwarga ini. Wah, keren berarti ya. Berarti memang eksisnya sudah lama gitu ya. Dan berarti yang nanti dipamerkan, itu kan tadi sempat mention soal pameran gitu, itu hasil karya dari Kak Zahra, Mata Brina, dengan teman-temannya juga berarti? Kita berdua sama-sama basic shop. Sungguh tidak ada seni. Ada komunitas terlupa Gorontala ya. Tapi keren loh, maksudnya kontribusinya luar biasa, memberdayakan mereka yang bisa, apa ya, silahinya punya interas di seni gitu ya. Berarti untuk art distrik ini, kalau kita hitung itu kurang lebih udah tiga tahun. Kurang lebih. Anniversarinya kapan sih? Ada tanggal pastinya enggak? Ada tanggal pastinya enggak? Sejak kita mulai berkegiatan ya, 2017 akhir. 2017 saya baik. Berarti sekitaran Desember, November gitu. Wah, keren sih. Ini kalau saya pribadi sebagai anak muda, apa ya, mungkin interas seninya itu, apalagi di era kayak gini gitu ya, agak berkurang gitu, tapi dengan hadirnya evolusi seperti ini ya, jadi berasa kayak, wah ternyata seni itu semenarik ini gitu loh. Kayak tadi tuh ngeliat ada puisi tiba-tiba, terus ada juga tarian tradisional, enggak berasa lagi di pameran seni, tapi emang lagi di pasar aja gitu, tapi suasananya beda banget. Hands up deh buat, untuk art distrik, dan panitianya di siang hari ini. Nah, terus, kalau salah enggak salah ya, pasar seni ini sempat masuk nominasi, bahkan jadi pemenang, dari CIC. Nah, jadi kemarin, ininya tuh kayak CIC ini, jadi satu wadah gitu, buat orang-orang yang punya kreativitas, di mana menggalakan, apa ya, setelahnya campaign, untuk bisa menghindari COVID gitu. Nah, inisiasi untuk bikin pasar seni ini, apakah sudah ada, sebelum ikut CIC, atau pas CIC tiba-tiba kepikiran, yaudah yuk bikin pasar seni aja gitu, terus kita ikutin ini. Jadi, sebenarnya kan pasar seninya sudah ada ya, nah, kemudian, di awal bulan Maret ya, kalau tidak salah, kita ada, akhir Maret, kalau tidak salah, saya juga sudah lupa tepatnya, jadi pandemi COVID-19. Di saat itu kan, semua, memang benar-benar, ekonomi perkumpulan, apapun, jualan, dan sebagainya kan, memang dibatasi, begitu kan, ada PSBB, dan sebagainya. Nah, hal itu berdampak, pada kita juga, dan ke pandemi juga, dan terutama warga yang, dari awal sudah bermitra dengan kita, sudah ikut kita, dengan berbagai kegiatan. Nah, kemudian, kita-kita ini, kumpul-kumpul, sebenarnya tidak kumpul-kumpul sih, tapi kita, tetap karena kita ada di grup, dan sebagainya, gitu kan, cerita-cerita, bagaimana kalau kita, bikin lagi pasar yang kemarin, karena memang animonya tinggi, gitu kan, nah, tapi, bagaimana, kita, harus, harus menjaga, pasar ini, tetap, standar protokol kesehatannya, tetap terpenuhi, tetap, kita tetap patuh pada, standar protokol kesehatannya, terus, kita tidak, tidak terkesan mengumpulkan orang banyak, semuanya tetap, tapi juga, tujuan lainnya adalah, membantu, meningkatkan, atau, ya, apa ya, membantu meningkatkan pendapatan dari, warga di sini, dan juga, orang-orang yang, yang tadinya, jenuh dengan aktivitas yang ada di rumah, di rumah aja, gitu kan, tidak ada interaksinya, hanya terbatas dengan interaksi sosial media, begitu, kita, kita ajak untuk, ketemu lagi, tapi dengan catatan, kita sudah sadar bahwa, kita ada di masa pandemi, gitu, tercetus lah, apa, gagasan ini, kita mau bikin lagi, pasar seni warga, tapi, yang, tadi, patuh terhadap protokol kesehatan, otomatis, caranya bagaimana, kita juga berpikirkan, kalau misalnya, kita transaksi uang di dalam, seperti yang sebelumnya, itu kan, kita tidak tahu, trackingnya pasti tidak jauh, dan lama kan, karena uang ini, kita tidak tahu, lejaknya ke siapa saja, apa yang bisa dipakai alternatif, oh, kita, memang waktu itu, kita tercetus untuk, by aplikasi, begitu, tapi, kita ini kan ada di desa, gitu kan, konsep yang kita, kembangkan adalah konsep desa, bukan artinya kita, tidak mau, melektimologi, atau iya, tapi, bagaimana, warga nyaman, pengunjung nyaman, dan kita pun nyaman, begitu kan, walaupun mungkin, lebih ke konvensional, itu kan, stylenya kan, nah, akhirnya, kita pakai, keping tempurung, poin, begitu kan, jadi, ada transaksi, dan, keping ini, kita cuci secara bertala, kita bersihkan, kita garingkan, sehingga, ketika, sampai lagi ke tangan, orang lain, sudah bersih, sudah nyaman, dipakai, transaksinya pun nyaman, begitu kan, terus juga, bagaimana kita, kan, menurut data yang kita pernah, kering kita baca, gitu ya, dengan adanya pandemi ini, konsumsi plastik meningkat, jadi, konsumsi plastik sekali pakai itu meningkat, bagaimana kegiatan yang kita bikin ini, menjadi, suatu percontohan, atau, prototipe, dari, kegiatan, ekonomi, apa, kegiatan, apa namanya, perputaran ekonomi, yang, tidak, meninggalkan sampah yang, banyak, begitu, mungkin kalau sampah yang tidak terseja karbon, dan, sebagainya kita tidak masuk ke ranas itu dulu ya, tapi, plastik dulu, begitu, nah, oh iya, tanpa kantong plastik, nah, sekalian kita mengedukasi pengunjung kita, biar, mereka, bawa wadah dari rumah, dan juga pastikan aman ya, karena kita sendiri yang menyiapkan wadahnya, kita yang cuci, dan sebagainya, nah, itu, kita uji cobakan ide ini, di bulan September, di saat memang, kondisi PSBB, habis PSBB, orang pada, jenuh, jenuh, dan memang, uang itu belum, teramai, sekarang juga kan, putarannya begitu, walaupun mungkin, sekarang masih tetap dibilang, lambat gitu, nah, dan ternyata, animo masyarakat itu, lumayan, begitu kan, bahkan di, kita itu, pendapatan kita, pendapatan warga, dan ya, misalnya secara umum, dari pasar seni warga ini, meningkat dari pekan ke pekan, nah, empat minggu ya, kita coba, kita ikut September, sampai dengan, akhir September. Jadi, sebelumnya memang pasar seni ini, sudah ada, berarti ya, sebelum ikut CIC, iya, nah, terus abis itu, dibikin lagi, nah, terus kepikiran untuk, ikut CIC-nya itu dari mana, dari kabinnya gimana, mungkin kemarin, karena, kita awalnya, belum, belum, tentang CIC ya, karena, waktu itu kan, kalau tidak salah, dia pengumuman awalnya, bulan, Juni, apa Juli, gitu, kita belum, belum, nanti pas ketika September, pasar seni, sudah mulai berjalan, kan, terus, temen kita bilang, eh, kenapa ini tidak diikutkan di CIC saja, terus kita bilang, itu kan, dibayangannya kita, ya, bisa saja dia dalam, bentuk apa ya, semacam, lebih ke teknologi, mungkin, arahnya lebih ke startup, seperti itu, tapi setelah kita baca kembali lagi, apa, flyernya, beritanya gitu, oh ternyata, di situ temanya banyak, tidak hanya tentang, jadi tidak hanya fintech, ya, teknologi aja, di situ ada inovasi desa, dan, kita mencoba masuk untuk di, tema, apa, kategori inovasi desa, gitu, dan, mengikuti seleksi, daftar, kita masukkan, feedback kita, kemudian, masuk di sesi, apa, lawancara yang untuk, 10, 10 besar, 10 besar kemarin, dan sampai di, final yang 5 besar, dan akhirnya memang, yeee, wah, keren banget, tapi, aku sangat menggaris bawah ya, mungkin ini agak sedikit, apa ya, out of the topic, kalau kita berniat baik, maka silang baik juga, itu bisa kita capai gitu, kan tadi kayak, kata Kazarah sama Kabina, tujuan dari adanya Pasar Sen ini, biar bisa membantu, warga yang ada di sini, gitu, tapi ternyata justru, kebaikan itu, balik lagi juga ya, ke Kabina sama ke Kazahrak, nah selama ikut proses CIC itu, ribet gak kak, maksudnya, persyaratannya, atau mungkin tahapan-tahapannya, gitu, gimana? Persyaratannya sih, dibilang ribet, tidak ya, maksudnya itu, karena kan hanya dikirim saja, terus, dia juga wawancaranya, secara online, gitu ya, kita dengan jurinya secara online, hanya saja, memang ada beberapa hal, karena kita sama-sama baru, di, kalau disebut dunia teknologi, dunia startup, seperti itu ya, dan konsep yang kita bawa, juga sedikit, mungkin sedikit berbeda, dengan konsep-konsep yang lain, yang ikut di CIC, tapi kita juga belajar banyak, dari juri yang, apa yang, memberikan pertanyaan, memberikan, ya support, kepada kita, jadi, kita juga belajar, oh tentang, ini, ini kalau diibaratkan, ya jelas ini arahnya adalah bisnis, menurut, menurut Pak Jerry, dan, oh kita juga, oh iya ya, seperti itu, bagaimana caranya bisnis, ini, di, diartikan bahwa ini, bisnis yang tumbuh bersama, gitu, artinya, kita juga turut membantu, tumbuh bersama warga, tidak hanya mengembangkan diri kita sendiri, seperti itu, tidak besar sendiri ya, jadi, besar bersama warga, dan, di situ banyak sekali, masukan-masukan juri, dan, jadi catatan juga buat kita, dan, kita benar-benar tidak tahu, ya sudah, ikut saja gitu, yang kalau pun masuk di final, Alhamdulillah, kalau tidak, ya kita dapat pengalaman, dan ternyata, ketika masuk di final, kan, terus, waktu, 10 besar kan hanya satu, satu juri ya, untuk buatin, ketika final, kan semua juri ada gitu, semuanya memberikan pertanyaan, memberikan tangkapan, dan sebagainya, dan, kita juga, ketika masuk 15, itu sudah mulai, insya Allah ya, kalau kita optimis, kayaknya bisa, tapi ya setelah itu, sudah lah, apa, berusaha ikut lomba, ikut, lalui, lupakan, ikut lalui, lupakannya, jadi kalau, misalnya menang, berarti Alhamdulillah bonus, wah keren tuh, nah, terus kira-kira, kalau misalnya kan tadi, Kak Zara sempat mention, soal keping, nah itu ide awalnya, bisa sampai, pakai apa ya, keping tempurung, iya, pakai tempurung itu, gimana gitu, kenapa gitu, kok milihnya tempurung, pertama, sebenarnya tempurung itu kan, kalau dilihat dari, Gorontalo sendiri ya, kelapa kan ada di mana-mana, nah, selama ini yang, sangat-sangat termanfaatkan itu adalah, daging kelapanya saja kan, dan mungkin, selama ini kan tempurung mungkin, ada yang sudah dibikin, gue ikat dan sebagainya, tapi, itu juga, tersedia dan murah kan, tapi, proses, proses membuat dia menjadi, kepingan, kepingan itu kan juga, menaikkan sedikit, si, nilai dari si, batok kelapanya, batok tempurung kelapanya ini, jadi, karena dia ada berlimpah, berlebih, dan kebetulan memang, kita juga, mencari, kalau misalnya papan, atau, ini, atau, kayu, dan nilai, ininya, ah, B aja, atau gitu kan, memang waktu itu, yang terpikir adalah bambu, sama keping tempurung, tapi, kita mengambil keping tempurung, karena, kalau bambu, kita kan butuh, ngambil dulu, seperti, yang, apa, agak ribet, tempurung, selain dia sudah tersedia, juga, banyak, dan, proses pengerjaannya, juga kebetulan, teman-teman dari, tim kami yang di, tim kami yang di, apa, dihardish juga, alat-alat penunjangnya, sudah, sudah lumayan, begitu, jadi, terpilih, dan juga, tempurung itu, kalau kita cuci, dia, cepat untuk keringnya, kan, kalau kayu kan, mungkin masih ada, proses penyerapan air dulu, jadi, kita serahkan, kayak ini kan, masih agak lembab-lembab, basah gitu kan, kurang nyaman, terus, kalau keping tempurung juga kan, dia, ringan, dan, itu sih, lebih ada nilai, nilai jualnya lebih, menarik, dan unik sih, sebenarnya, tadi, kan saya dikasih ya, keping tempurungnya itu, kayak berasa lagi megang koin, gitu, tapi koinnya, apa, terbuat dari, apa ya, bahan alam, gitu, dan maksudnya, pas pertama datang, saya mikir konsep, pasarnya itu, nggak bakal sekonvensional ini, dan, semenarik ini, gitu ya, udah pasar seni mungkin, bakal ada, apa ya, bakal ada pagelaran, di setiap sudut-sudut pasarnya, gitu, tapi ternyata, justru, seninya itu ditampilkan, dalam bentuk performance, dan, menurut salah pribadi sih, kayak itu, amazing sih ya, nah, terus bisa makinkan, warga di sini, untuk, apa ya, yuk kita bikin pasar seni ini, dengan menerapkan protokol kesehatan, itu gimana, maksudnya kan, kalau kita lihat, realitas sekarang ya, Kak, banyak orang-orang yang, cukup abai gitu, dengan protokol kesehatan, apalagi di pasar kan, nah, biar semua yang di sini patuh, itu, apa sih, yang dari Sabrina, dari Kak Zahra, yang ditekankan ke mereka, gitu, membangun, apa ya, bonding antara kami, dengan penjual, itu, sudah cukup lama kami, lakukan, gitu kan, bukan hal yang mudah juga, ketika kita mengingatkan ke mereka, jualan, jangan, pakai, kertas, pakai plastik, dan sebisa mungkin pakai daun plastik, di awal-awal, kantong, apa, daun pisang, dan sebagainya, itu memang, kita, kita sediakan, kita, kita, apa, terus-terus-menerus, bahkan, kita juga ada sistemnya reward and punishment, gitu ya, ke warga, jadi, kalau misalnya, next time, mungkin kalian, pengen main-main ke sini juga, saya bisa mungkin, bawa wadah, begitu, karena, kasihan sih, punishment-nya itu, akan jatuh ke penjualnya juga, gitu, nah, bagaimana ke pengunjung, untuk, mengedukasi, ya, kami, selalu, selama ini kan, media publikasi kami, di sosial media, jadi, kita selalu ingatkan, bahwa wadah, bahwa, kotebek, begitu kan, tas cincinya sendiri, yang, yang reusable, begitu kan, jadi, sebisa mungkin, campaign tentang itu, kita, kita, kita sounding setiap hari, setiap, bahkan ketika kita posting, kita, kasih tahu terus, walaupun mungkin, pas sampai di sini, kita yang harus, edukasi pelan-pelan juga, lain kali ke sini, bawa wadah ya, lain kali ke sini, bawa wadah ya, kalau ini, kita, kita, mungkin kalau kita punya, kita pinjamkan dulu, yang punya kita pribadi, tapi kan, tidak bisa terus-menerus, begitu kan, Alhamdulillah, sampai sekarang, pengunjung itu sudah sadar, dan bahkan, penjual pun, ketika mereka melihat, ada yang bawa kotak, yang masih sekali pakai, kayak, Mika, Mika, itu kan, atau, stereofoam, atau, stereofoam, aluminium foil, itu kan, yang biasanya, atau tin wall, nah, itu, mereka yang mengingatkan, ke pengunjungnya, ih, sekarang dia mau marah, mau kasih pakai ini, gitu, dalam bahasa sini, ya, warga juga sudah, warga penjual juga sudah, sudah sadar, gitu, jadi, pengunjung juga dengan sendirinya, oh iya, gitu, kerjasamanya berarti, udah luar biasa, gitu ya, ya, karena, dari tadi berkunjung di sini, saya, apa ya, melihat memang, less plastik banget, gitu, dan, jadi, keempenin itu, bermanfaatnya, bukan cuma ke warganya juga, tapi kita ke pengunjung, juga teredikasi, kalau pakai plastik, itu juga, nggak baik sih, sebenarnya, gitu, apalagi kalau misalnya, sampahnya itu, berserakan, gitu, di pasarnya, nah, terus, kan sekarang, kalau kita ngomongin soal pasar, ya, pasti itu, rame, identik orang, pasti dikira, rame, takut, i, gitu, nah, gimana, biar protokol kesehatannya, itu tetap, apa ya, jalan, kira-kira inovasi, mungkin ada inovasi, dari, Kak Zara, Mas, Kak Sabrina, dengan tim, biar COVID-nya, maksudnya, protokol kesehatan, dari COVID-19 itu, tetap jalan, gitu. Ya, jadi, sejak awal, sejak bulan September, kita pertama kali, memulai kembali pasar seni warga ini, kita sudah komitmen, ya, yang namanya, mengedukasi juga, ke diri kita, ke masyarakat, ya, ke pengunjung, itu juga, pulantelahat, perlantelahat, dan, untuk protokol kesehatan, kita sudah mulai dari, mulai ketika masuk ke pasar ini, sudah ada, kita sediakan untuk wadah, cuci tangan, kemudian, pemeriksaan suhu, kemudian, kita mengatur, beberapa tim teknis panitnya itu, mengatur untuk yang ngantri, keping tempurung, ya, penukaran uang, dengan keping tempurung, dan selanjutnya, kita sudah menuliskan, bahwa kita tidak melayani, kalau memang ada pengunjung, yang tidak memakai masker, atau kalaupun mereka pakai, terus misalnya cuman di dagu, atau di bawah, gitu, kita ingatkan lagi, silahkan dipakai maskernya, seperti itu, termasuk untuk, yang untuk kantong plastik tadi, seperti yang disampaikan ke Zahra, kemarin-kemarin, kita masih sering kecolongan, masih sangat sering ya, bahkan, tidak tahu, mungkin tadi juga, kayaknya, ada gitu, satu-dua yang, kadang kita, tidak sempat lihat, gitu, tapi, karena kita sudah, apa, sudah ada reward and punishment, dengan warga penjual, jadi, kita sudah sama-sama, bisa saling menjaga, memang kadang pengunjung yang harus, makanya, kadang itu ada MC, yang akan mengingatkan lagi, setiap, jadah, misalnya, penampilan lagu, gitu, terus ada MC, yang akan ingatkan lagi, Bapak Ibu, tolong ya, 3M-nya tetap dipatuhi, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap, apa namanya, cuci tangan, dan kita juga tambahkan tolong, tidak ada, kantong pasti sekali pakai, tidak ada juga, sampah-sampah pasti, dan, kalaupun ada sampahnya, silahkan dibuang, di sampah sampah yang sudah kami sediakan, jadi itu, semacam apa ya, kalau di pasar, dia seperti iklan, gitu ya, ada terlalu, setiap jadah, habis lagu, ada lagi iklannya, diulang-duang, diulang-duang terus, ya, nah, rencananya, bakal sampai kapan nih, pasar seninya berjalan, sekaligus juga mungkin, promosi buat para young girls, yang sempat, melewatkan untuk datang ke sini, karena tadi, pas, Sela posting di Instagramnya, Sela, gitu, ada yang ngerespon, ini pasar di mana, gitu, kayaknya unik banget, gitu, mungkin bisa kasih informasi juga, ke young girls, yang pengen datang, ke pasar seni ini, kira-kira eventnya, akan berjalan seperti apa, setiap hari apa, mungkin, apakah ada hari-hari tertentu, atau, jam-jam tertentu, mungkin, atau sebulannya berapa kali, gitu, bahkan terterakadu, oke, rencananya, selama ini, kita jalannya setiap hari minggu, hari minggu pagi, jam setengah delapan, sampai jam sepuluh pagi, ya, kalau misalnya, lagi asik-asiknya, biasanya kadang, sampai jam sebelah, sampai setengah dua belas, nah, kalau untuk, sampai kapan, kami sih berharap, karena ini sangat, dampaknya sangat positif, ya, ke warga, juga ke pengunjung-pengunjung, sekaligus mungkin, edukasi, atau campaign, secara kecil-kecilan, tentang, apa, pembatasan penggunaan, kantong plastik, sekalipakai, dan sebagainya, kami mungkin ke depan, rencananya di 2021, juga akan, tetap ada, dan, satu yang kami, yang kami mungkin, perlu informasikan juga, karena ini kegiatannya, kegiatan desa, oleh warga, jadi, ada dan tidaknya, kami itu tergantung dari, kebiasaan-kebiasaan, atau tradisi-tradisi, atau, aktivitas-aktivitas desa, misalnya begini, Huntur Selatan ini kan, hampir 100 persen, ininya petani ya, warga desanya, warga desa aslinya, jadi, kalau di masa-masa panen raya, atau, apa namanya, menanam bersama, begitu, mungkin kita akan, beri sehari, dua hari, karena ibu-ibu disini juga, pasti akan, menyiapkan makanan, untuk, suami, kelompok-kelompoknya, terus juga, kalau ada tradisi, apa itu, agama, meiraji, misalnya, Islam Iraj, atau, maulid nabi, begitu, nah kita juga mungkin, kalau bertepatan dengan hari minggu, kita tidak bisa melakukan pasarnya, melaksanakan pasarnya, nah target kita di 2021, itu mungkin sekitar 35 pekan, dipotong juga dengan, puasa, karena kan tidak mungkin, kita jualan puasa pagi-pagi ya, jadi, takurnya disini, atau bukannya disini kan, jadi, kita pun belum berencana, untuk memindahkan dia di sore hari, karena memang, sangat terbatas, waktunya, jadi, target kita di 2021, insya Allah, selama 35 pekan, dengan, tentunya, prosedur COVID, kalau misalnya, 2021 masih ada COVID, kita tetap patuh itu, dan juga, karena kita menggunakan, pasar seni warga ya, kata seni itu adalah, merujuk pada, kualitas, dari apa yang kita sajikan, bukan ke kuantitas, jadi, ukuran pasar seni, ini adalah, kenyamanan dari pengunjung, dan, kenyamanan dari, warga penjual, jadi, bukan, bukan, seberapa target capaian, yang kita ini, untuk meningkatkan pendapatan, tidak, pendapatan akan, berjalan seiringnya dengan, kebutuhan kan, tapi, kualitas dari, apa yang kita sajikan disini, itu yang penting, jadi, kalau mbaknya tadi, Kak Sela tadi, merasa, oh nyaman, ternyata unik begini, nah, hal-hal itulah, yang akan kita pertahankan, sampai, kita, sampai kapanpun, selagi kita sanggup, begitu, dan, dan ini, mungkin tidak akan berhenti, sampai di, kita-kita saja, mungkin generasi kita, anak-anak kita, dan sebagainya, ada rencana, mau buka cabang, gitu gak kak, di Limboto, di Telaga, gitu, atau di, di mana, gitu, ya, mungkin gak, Sambilnya bisa, pahagian, atau, mungkin kemarin, kalau, kalau ditanya itu kan, kalian khawatir tidak, kalau misalnya, desa sebelah, bikin juga, yang mirip, kita gak khawatir sih Pak, karena emang ini adalah sesuatu yang, harapan kita adalah, bisa di, di replicable, bisa di duplikasi, di replikasi siapapun, desa manapun, silahkan, kalau memang, walaupun kita, misalnya harus, datang ke desa itu, misalnya untuk, memberikan, apa namanya, semacam sharing, gitu ya, di, untuk selatan, seperti apa, pasar pening warganya, oh, mungkin desa mana, mau bikin, silahkan, jadi tidak, tidak yang, apa, misalnya saing-saingan gitu, kompetitor, sama sekali tidak, ini menurut kita, sebuah inovasi, percontohan pasar, di masa pandemi, bagaimana, meskipun ini, kalau dilihat ya, sekalanya memang, kecil ya, mungkin ya, kecil kalau untuk, ukuran pasar pada umumnya, tetapi, warga dan pengunjung, yang sudah mulai sadar, untuk, kalau toh mereka, di sini selama, 2 sampai 3 jam, mereka patuh di sini, untuk tidak, menggunakan, plastik, mereka tetap patuh, dengan 3M, tetap patuh kesehatan, kita pikir itu, sudah sesuatu capaian, atau usaha yang cukup bagus ya, jadi, kedepannya, kita justru bersyukur, jika, hal-hal seperti ini, juga ada di desa, atau di tempat lain, ya, jadi kalau yang tertarik, mau duplikasi, atau mau replikasi, apa cara ini, bisa menghubungi, Kak Zara, sama Kak Sabrina, ya nomornya, di bawah sini, oke, nah, sekarang, kan sudah dapat nih, CIC gitu, rencana kedepannya nih, apa gitu, ada, ada bayangan, nggak mungkin pasar seni ini, bakal, ditambah lagi, skalanya, atau mungkin, saya kalau tadi, salah pribadi, melihat makanan, sama minuman, atau baju aja, kan yang dijual, apa, kepikiran untuk, jual ricah, jual tomat di sini, atau gimana, kalau perluasan, atau tadi, tadi kita kembali lagi ya, ke arti kata seni tadi, jadi, pasar seni warga ini, karena tadi, kita, berwisata, berpariwisata, tapi dengan, yang berkualitas, jadi, dan tadi juga, karena ini adalah usaha yang, digagas oleh warga desa, begitu ya, jadi, kita, kita menyajikannya, segini dulu, begitu, nanti, masalah yang tadi, tentang, apa saja yang dijual, tadi cuma makanan, sama kalau, sebenarnya, kalau, kalau Mbak, selanya, lihat dari yang kemarin-kemarin, kita juga ada jualan sayuran ya, tomat, tomatnya tomat yang kecil-kecil, yang tomat pala, yang mungkin kalau di pasar, jarang kita dapat ya, di pasar-pasar, terus ada, sayur-sayuran, kayak pakcoy, selada, yang ditanam, oleh warga-warga di sini, jadi, itu tadi, mungkin karena, kita berpikirnya, adalah desa, jadi, apa yang ada di sini, itu adalah, hal-hal yang, memang, tidak selalu, tidak, produknya ya, tidak selalu itu-itu saja, tapi berubah-berubah, tergantung, ketersediaan bahan bakunya apa, bahan pangannya apa, nah, bisa dijual, kayak sekarang kan, lagi ada musim mangga, kebetulan, salah satu penjual ini, punya pohon mangga, nah, selama dua minggu ini, ibunya sudah jualan mangga, dan manganya sudah diborong, tadi, sama kruen GTV, jadi, kalau misalnya, minggu depan, ternyata di sini, seperti di, warga ini, ada yang panen, kelapa, begitu kan, di halaman rumahnya, biasanya mereka nanam kelapa kan, nah, minggu depan juga, apa, warga yang tadi, mau jualan kelapa, bisa juga, kelapa muda, begitu, nah, itu yang, yang selama ini kita, tapi, tidak menutup kemungkinan, ke depan itu, akan, akan seperti apa, mungkin kejutan-kejutan, kegiatan-kegiatannya, tetap akan kita, kita update, tidak, tidak stagnan, begini saja, cuma, untuk perluasan, dan sebagainya, kita masih, mengoptimalkan dulu, lokasi yang ada di sini, yang selama ini, juga kita sudah atur, sebisa mungkin, untuk berjarak, jadi, tidak ada perkumpulan, dari pengunjung, misalkan, Kak Sila lihat kan, jauh-jauh kan, jadi, kalau ada kumpulan di sini, di sini mungkin, maksimal 5 orang, di sana 5 orang, jadi, mencar, jadi, patut dinantikan, kira-kira, apa saja lagi, yang akan ditambahkan, mungkin, di pasar seni, yang pasti sih, kalau salah pribadi, ini sudah keren sih, karena, mungkin pertama, di Gorontalo, belum ada gitu, yang punya konsep pasar, seperti ini, terakhir, mungkin, buat, dari Kasabrindah, sama Kak Zahra, apa sih, yang membuat, ini tuh, unik gitu, yang mungkin, bedanya sama pasar biasa gitu, selain mungkin, penggunaan, batok rapanya, atau, penerapan protokol kesehatannya gitu, yang, yang membuat, ini unik, ya, selain, keping tempurungnya, jadi, seperti yang Kak Baru bilang tadi, seni itu kan, di sini kita memaknanya, sebagai, kualitas ya, bukan kualitas, tapi mengutip, kata-katanya, OHD, jadi, bagi kita, yang kita tawarkan adalah, datang ke pasar seni warga, ayat berwisata kuliner, sambil tetap menjaga lingkungan, dan tetap, sama-sama membangun ekonomi, warga di desa, sambil, ya, tetap menjaga juga keasulian, di desa ini, jadi, kita betul-betul tidak merubah, apapun yang ada di, area, atau di pasar seni warga, Jadi, hanya di renovasi, mungkin, lebih kepada, biar lebih menarik, biar lebih luas juga gitu, karena kan, kalau di sini, benar-benar literally, alam gitu, kita bisa lihat ada, pohon bambu, yang menjulang-julang gitu ya, keren sih, tapi, dan, semoga nanti, apa, Salah juga berharap, ide dari Kak Zahra, sama Kak Sabrina ini, bisa diadopsi oleh banyak orang gitu, untuk menerapkan, pasar yang seperti ini gitu ya, dan juga, menurut Salah ini, satu kebaikan, yang tidak hanya bermanfaat, bagi banyak orang gitu, tapi juga bisa jadi, satu percontohan yang baik, nantinya, ke depannya gitu, kalau misalnya, apa ya, kita harus hidup, kekurangan ekonomi, di masa pandemi seperti ini, nah mungkin, ini, penutup, dari Kak Zahra, sama Kak Sabrina, untuk orang-orang yang saat ini, lagi, struggle, dengan usaha mereka gitu ya, atau, lagi, sementara dalam, masa kesulitan, kira-kira apa sih, yang, bisa jadi penguat nih, buat mereka, agar terus berusaha gitu, bisa bertahan di masa pandemi ini, silahkan, atau Kak Zahra, atau Kak Sabrina, berat sekali ya, jadi, sebenarnya sih, kalau, kalau tuh kita mau ber, ber, apa ya, berupaya, atau mungkin mau ber, berusaha, sekecil apapun usaha kita itu, ya, sebisa mungkin, dinyatkan untuk, membantu, orang juga, walaupun mungkin profitnya juga akan ke kita gitu ya, tapi, jangan pernah lelah, untuk selalu, apa ya, menjadi orang yang bermanfaat, apa ya, menabar kebaikan, dan juga menabar kebaikan, selain itu, kalau mau dilihat di Pasar Sen ini ya, kalau, kalau kita cerita mungkin dari awal, kita, membangun ini, ya, jadi, kita, kita juga mungkin tidak, tidak, tidak hanya serta-merta ketika, kemudian, ide ini langsung ada, dan dieksekusi, karena mungkin karena kami juga bukan, semuanya kita tidak berlatar belakang, orang kaya ya, jadi, kita hanya berusaha, bukan pengusaha, masih berusaha, jadi, bagaimana kita meyakinkan orang lain, dengan kegiatan-kegiatan yang pernah kita bikin, ini juga sebenarnya PR besar buat kita, tapi, Alhamdulillah, juga kita kemarin, Pasar Semi ini sebenarnya, di bulan September itu, kita didanai oleh CSR-nya PLN, jadi, melalui program PLN Peduli, kita dapat bantuan dana, dan, Alhamdulillah, pasar ini juga tidak lepas dari, kegiatan CSR itu, nah, bagaimana membangun kepercayaan dari mereka, bagaimana menjaga kepercayaan dari mereka, juga bukan hal yang serta-merta kita bikin, melalui proses panjang, yang kebetulan, ada dari pihak PLN itu, yang tertarik dengan kegiatan ini, bahkan, beliau-nya selalu, datang, hadir di kegiatan-kegiatan kita, di pasar, belanja, dan sebagainya, jadi, membangun kepercayaan itu, tidak instan, jadi, harus bekerja keras, nah, selain bekerja keras, jadi, seperti kata Kak Zahra tadi, selalu menebar kebaikan, gitu, biar kebaikan itu juga balik, ke diri kita, dan juga, pastinya, relasi ya itu, harus bisa dijaga sebaik mungkin, kepercayaan yang sudah orang berikan, nah, mungkin kalau misalnya, ada yang masih penasaran dengan pasar seni warga ini, sekaligus bisa promosi nih, kira-kira bisa, tanya ke siapa, gitu, atau mungkin ada, akun media sosial, yang bisa di follow, mungkin, ada, ada akun Instagram, harddisk, dan, Facebook juga ada, jadi, info-info tentang pasar, ada di situ, dan, untuk, Desember ini, kita masih ada dua pekan lagi, jadi, minggu depan sampai, tanggal 20, dan tanggal 27, tentunya, dengan kuliner, yang, masih sama, tradisional, dan, berbahan, tangan lokal, dan, penampilan yang, kalau minggu ini, kita punya, bintang tamu, hulun nolet nih, minggu depan, kita punya bintang tamu yang lain lagi, jadi, kita tetap, terus memberikan kejutan, nanti, H minus dua, atau H minus satu, gitu, kita kasih tahu, bahwa, terkunjung besok, nanti, bener-bener tamunya, ada ini, jadi, ada hidupnya, tiba-tiba ada Raisa, yeee, wow, semoga ya, amin, amin, siapa tahu, kayak, jadi, buat para, young girls ya, terus update, informasi kalian, berkaitan dengan, pasar seni warga ini, dengan, memfollow, Instagram, atau, Facebook, dari, Huntu Art District, atau, Heart District ya, mungkin nanti, buat, teman-teman, Mangga TV, bisa ditambahin ya, apa, nama, Instagramnya gitu, dan, oh iya, buat kalian yang penasaran, kira-kira seperti apa sih, keseruan dari, pasar seni warga ini, kalian juga jangan lupa, buat nonton, young dog, disitu, lengkap banget, terlihat sudah ya, kira-kira keseruan seperti apa, yang ada di pasar seni warga ini, yang pasti, kalian wajib banget, datang ke sini ya, oke, sekali lagi, terima kasih buat, Sabrina dan Kak Zahra, ya, wih capek banget, tapi, energinya masih, luar biasa, dan, buat para yang harus, teruslah berkarya, teruslah menebar kebaikan, dan, jangan lupa, semoga kalian selalu jadi orang yang bermanfaat, terima kasih sekali lagi, dan, semoga kita akan berjumpa lagi, di lain episode, tentunya hanya di Young Coach, I'm into Young Jin, bye-bye, 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 bye-bye,